Is Dahlia ternyata pernah memperingatkan akan tutup kuping jika pernikahan Rizky Dea dan Nadia Mustika bermasalah. Seolah tak henti jadi perbincangan, pasangan Rizky Dea dan Nadia Mustika masih terus jadi sorotan. Rumah tangga Rizky Dea Akademi dengan istrinya, Nadia Mustika Rahayu ramai menjadi perbincangan. Apalagi kalau bukan karena isu kurang sedap yang belakangan menghinggapi pernikahan keduanya. Sejak menikah tanggal 17 Juli 2020 lalu, Nadia Mustika Rahayu menjadi sorotan usai di Pinang Rizky Dea dengan jalan ta'aruk. Namun belum genap sebulan keduanya menjadi suami istri, Nadia justru disebut terlibat perselisihan dengan ibu kandungnya sendiri yang bernama Ipah Saripah. Ipah Saripah mengaku sakit hati dengan istri Rizky tersebut lantaran seolah tak diakui sebagai-sebagai ibu kandungnya. Saya karena sakit hati. Saya ibunya Nadia walaupun nggak ngurus tapi saya yang melahirkan. Ungkap Ipah dilansir dari Insert Live pada Sabtu, tanggal 15 Agustus tahun 2020. Tak cukup sampai di situ, ibu kandung Nadia tersebut juga meluapkan sakit hatinya dalam sosial media miliknya. Melansir dari Tribun Bobor, saat diwawancarai awak media, Ipah juga mengungkapkan alasan mengapa Nadia tadi urus oleh dirinya. Ya, kala itu Saripah terpaksa merelakan Nadia diadopsi oleh orang lain yang masih ada hubungan keluarga gegara dirinya bercerai saat sedang hamil. Saya hamil, saya punya suami dicerai, sayangnya lagi hamil. Saya orang miskin, saya nggak bisa menghidupi anak saya. Itu, yang mengadopsi Nadia, masih keluarga juga, ungkap Ipah Saripah. Diambil dari, usia Nadia, 6 hari. Jadi bukan saya yang kasih, saya ke rumah orang untuk nasi. Cuma keluarga yang ambil ke rumah, bilang mau, mengurusi, Nadia, tambahnya. Kendati demikian, Ipah mengaku masih berhubungan baik hingga pada akhirnya, tepatnya tahun 2015. 15, Nadia sempat terlibat konflik dengannya lantaran meminta dibelikan ponsel. Saya kerja di sini, di Bandung. Gaji saya cuma 1 juta per bulan. Nadia datang, katanya mau minta HP. Kata Saripah. Ibu kandung bilang, aduh kalau mau minta HP, uang, dari mana? Sedangkan HP kan nggak bakalan bisa murah. Saya punya anak kecil juga, uang segitu dibagi-bagi, buat makan, tambahnya. Gegara hal tersebut, Nadia yang tak terima marah dan memblokir nomor ponsel Ipah. Dari itu, pulang dari rumah saya, Nadia, marah-marah, blokir WA, ibu kandung. Dari 2015 nggak ada hubungan, menghubungi, lagi dengan saya. Cuma kemarin aja waktu mau pernikahan, saya yang ke rumahnya, kata Ipah Saripah. Sementara itu, sebelumnya pedang Dutlis Dahlia hanya bisa mereskui keputusan anak angkatnya, riski untuk mempersunting Nadia. Mungkin karena perkenalannya lewat ta'aruf, ketemunya juga lewat telpon. Ketemu langsung juga baru berapa kali. Tapi saya berpikir yaudah takdir, jodohnya. Ya kalau nggak jodoh, nggak mungkin bisa bersatu. Ya udahlah, sebagai orang tua, mama cuma bisa doain. Mama restui, ucap Iis. Perihal konflik Nadia dan ibu kandungnya, Iis rupanya sempat memberikan peringatan untuk riski agar tetap menerima apapun karena sudah konsekuensinya. Saya cuma bisa bilang, yaudah kamu udah dewasa, mungkin kamu udah merasa bisa mandiri. Cuma satu pesan buat dia, mama nggak mau dengar, nanti setelah beberapa lama. Nggak mau dengar udah berapa bulan, ternyata ini, ternyata itu. Nggak mau, aku bilang. Seandainya besok-besok diketemuin sifatnya dia itu kurang, dia udah harus diterima. Karena konsekuensi ta'aruf memang kayak begitu. Tegas Iis Dahlia. Tegas Iis Dahlia.